Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, Bupati Natuna terima informasi soal karantina hanya lewat pesan WhatsApp Bupati Natuna Kepulauan Riau Abdul Hamid Rizal mengatakan bahwa dirinya tidak menerima surat pemberitahuan resmi soal rencana pemerintah pusat melangsungkan proses karantina terhadap 238 warga negara Indonesia atau yang biasa disebut YNI yang telah dievakuasi dari Wuhan, Cina Dia mengaku baru mengetahui rencana proses karantina YNI dari Wuhan setelah menerima pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp yang dikirimkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Berita kedua, Pemerintah membagikan ponsel untuk WNI dari Wuhan di Natuna Pemerintah memberikan telepon seluler dan kartu SIM secara gratis kepada ratusan warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang sedang menjalani karantina di Kabupaten Natuna usai dievakuasi dari Wuhan, Cina karena wabah virus corona Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan fasilitas itu diberi agar para WNI bisa menjalin komunikasi dengan keluarga Fasilitas tersebut, kata Terawan, bukti pemerintah tak menutup mata terhadap ratusan WNI yang dikarantina di Natuna Berita ketiga, Seorang WNI di Singapura terjangkit virus corona Seorang warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI dilaporkan terjangkit virus corona di Singapura Ia tercatat menjadi orang ke-21 yang terkena virus itu di negara tersebut WNI tersebut adalah seorang perempuan berusia 44 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Ia disebut telah mengalami gejala akibat terjangkit wabah virus corona pada hari Minggu pekan lalu Sampai saat ini, identitas WNI tersebut masih dirahasiakan Berita keempat, Timor Leste ungkap alasan minta Indonesia bantu karantina Timor Leste berniat menumpang untuk melakukan karantina di Bali bagi 17 warga mereka yang dievakuasi dari Cina Menteri perencanaan dan investasi Timor Leste, Sasana Gusmau Mengatakan alasan meminta pertolongan kepada Indonesia adalah karena masalah infrastruktur Sampai saat ini, Timor Leste tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk karantina pengindap virus corona Berita kelima, Kapal pesiar Jepang dikarantina di laut akibat virus corona Sebuah kapal pesiar asal Jepang, Diamond Princess, dilarang mendekat ke pelabuhan Yokohama Kapal itu saat ini dikarantina di tengah laut karena salah satu penumpang dilaporkan mengidap virus corona Diduga, penumpang tersebut terjangkit virus corona setelah melakukan perjalanan dari Hong Kong Saat ini, pemerintah Jepang mengirim tenaga medis ke kapal itu untuk memeriksa seluruh penumpang dan awak terkait infeksi virus corona Berita ke enam, 32 nelayan Aceh sudah dua pekan ditahan Angkatan Laut Thailand Sebanyak 32 nelayan asal Aceh Timur, Provinsi Aceh ditahan oleh Otoritas Laut Thailand selama dua pekan Mereka diduga terseret arus hingga hanyut ke perbatasan Laut India dan Thailand Mereka telah melaut sejak 21 Januari 2020 menggunakan dua kapal yaitu kapal motor Atau yang biasa disebut KM Perkasa Mahera dan KM Voltus untuk mencari ikan Kini mereka berada di pangkalan akatan laut wilayah 3 Taplamuk Provinsi Panga, Thailand Berita ketujuh, Universitas di Inggris cabut dua gelar magister Reinhardt Sinaga Universitas Manchester di Inggris mencabut dua gelar magister terhadap Reinhardt Sinaga Pihak kampus mencabut dua gelar akademik itu atas pertimbangan keputusan Crown Court Manchester tanggal 6 Januari lalu Yang memfonis Reinhardt ke hukuman penjara selama 30 tahun Saat ini Reinhardt ditahan di sel khusus karena masuk dalam kategori tahanan kelas A yang diawasi secara khusus Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, pembangunan ibu kota baru terkendala 109 lubang bekas tambang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang biasa disebut BAPENAS Soeharno Mono Arfa mengungkap salah satu kendala dalam pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur Ia menyebut terdapat 109 lubang bekas tambang yang berada di wilayah sekitar kawasan ibu kota baru Pemerintah disebut akan mengganding pihak swasta untuk melakukan perbaikan lubang-lubang tersebut Selain itu, masyarakat lokal juga akan dikerahkan dalam melakukan revegetasi lubang tambang Berita kedua, Erik Thohir angkat perwira tinggi polisi untuk benahi BUMN Menteri Badan Usaha milik negara, Erik Thohir, menarik beberapa orang untuk membantunya mengurus pengerusahaan pelat merah Salah satu orang yang ditarik adalah Irjen Pol Karlo Brikstewu Karlo merupakan lulusan Akademi Polisi tahun 1985 Ia memiliki pengalaman di bidang reserse Selama dikepolisian, ia memiliki beberapa prestasi gemilang Salah satunya adalah ketika ia mengungkap kasus pembunuhan hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita pada tahun 2001 lalu Berita ketiga, gara-gara virus corona Makau tutup seluruh kasino Makau akan menutup seluruh kasino selama 2 pekan Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Makau, Holad Sangka Rena Mengatakan pusat perjudian itu terpaksa ditutup karena kunjungan menurun setelah wabah virus corona merebak Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir jumlah pengunjung di Makau telah anjlok hampir 80% Kondisi itu membuat kota Makau menjadi lesu Berita keempat, Tony Fernandez mundur dari Air Asia CEO Air Asia Group Tony Fernandez dan Chairman Kamarudin Meranun mundur sementara dari jabatannya selama 2 bulan Langkah ini dilakukan ketika otoritas melakukan investigasi dugaan swap Airbus sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat untuk memenangkan pesanan pesawat Posisi Tony digantikan oleh Tarumalingam Kanagalingam Ia bergabung dengan Air Asia pada tahun 2001 sebagai Ground Operation Manager Berita kelima, pemerintah bentuk holding BUMN Farmasi Pemerintah resmi membentuk perusahaan induk atau yang biasa disebut holding farmasi pada 31 Januari 2020 Bio Farmas ditunjuk sebagai induk holding bersama PT. Kimia Farma TBK dan PT. Indonesia Farma TBK Kementerian Badan Usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN Meresmikan berdirinya holding farmasi tersebut melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 862 Slash KMK.Korsong 6 pada tahun 2019 soal inbrank saham Pemerintah menyebut holding farmasi ini akan mewujudkan ketahanan, ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan kesinambungan obat nasional Berita ke-6, tanpa temuan baru, produksi minyak RI tinggal 9,7 tahun PT. Pertamina EP memperkirakan usia produksi cadangan minyak Indonesia saat ini tinggal 9,7 tahun lagi Jika tidak ditemukan sumber cadangan minyak baru Selain itu, usia produksi gas juga tinggal 7,8 tahun bila tidak ditemukan sumber cadangan baru Indonesia perlu mencari sumber minyak dan gas baru untuk memenuhi kebutuhan nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa disebut ASDM sendiri Menargetkan produksi minyak siap jual atau lifting sebanyak 743.000 barel per hari pada tahun 2024 Capaian target tersebut ditetapkan dalam data pembangunan dan target rencana strategis Kementerian ASDM dalam periode 5 tahun mendatang Berita Teknologi Berita pertama Kominfo blokir 1 juta situs porno sepanjang 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil memblokir 1.025.263 situs porno sepanjang tahun 2019 Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangarpan, berbagai situs porno yang beredar itu langsung dilakukan pemblokiran secara otomatis Penjaringan dan pemblokiran situs-situs ini dilakukan menggunakan Mesin Automatic Identification System Berita kedua Google Maps ditipu bikin kemacetan palsu dengan 99 ponsel Seorang seniman Amerika Serikat, Simon Weckert, berhasil memanipulasi layanan peta digital Google Ia berhasil membuat kemacetan palsu di aplikasi peta milik Google tersebut menggunakan ponsel Weckert memanipulasi Google dengan berjalan sambil menarik gerobak yang berisi 99 ponsel dan menyalakan navigasi Google Maps Banyaknya ponsel yang digunakan saat melintasi daerah yang sama membuat Google Maps berasumsi kalau wilayah tersebut yang dilewati Weckert dengan gerobaknya tengah mengalami kemacetan Berita ketiga Grab mengakuisisi Bento Invest Grab mengumumkan akuisisi Bento Invest, yaitu perusahaan startup digital robo advisory yang menawarkan solusi pengelolaan kekayaan bagi penggunanya, mitra pengumudi, dan seluruh merchant di kawasan operasional Grab Bento Invest akan mengganti nama menjadi Grab Invest, bisnis inti baru di bawah layanan keuangan Grab Financial Group Grab Invest akan meluncurkan produk mereka di aplikasi Grab pada semester pertama tahun ini Singapura akan menjadi pasar pertama mereka Berita keempat Masyarakat Cina menghindari virus corona dengan aplikasi ponsel Warga Cina ramai menggunakan aplikasi peta dan pemantau perjalanan khusus Aplikasi tersebut memberikan informasi tentang wilayah-wilayah yang sudah terinfeksi oleh virus corona Dengan begitu, masyarakat Cina dapat menyusun ulang rute dan mempersiapkan diri sebelum melewati wilayah yang terpapar virus corona Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan data perpetaan Quant Urban dan pihak ketiga WeChat mini program yang mengambil data resmi dari pemerintah terkait area yang sudah terinfeksi virus ini Berita kelima Steam pecahkan rekor diakses 18 juta user secara bersamaan Platform distribusi game digital milik Valve Corporation, Steam telah memecahkan rekor baru terkait jumlah pengguna yang mengakses layanannya Dalam websitenya, Steam mengungkapkan bahwa mereka berhasil mendapatkan jumlah pengguna yang online secara bersamaan atau yang biasa disebut konkuren ketika mengakses layanannya Total pengguna yang mengakses sekitar 18,8 juta Diketahui jumlah pengguna yang mengakses Steam melonjak karena mendapatkan promo gratis untuk beberapa game jadul yang terdapat di sana Berita ke enam Aturan pemusnahan ponsel BM berlaku pada 18 April 2020 Pemerintah menyebut aturan pemusnahan ponsel black market atau validasi International Mobile Equipment Identity atau yang biasa disebut IMEI akan berlaku pada tanggal 18 April 2020 Saat ini, aturan validasi IMEI tengah disosialisasikan selama 6 bulan oleh pemerintah terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2019 Adapun aturan IMEI ini merupakan kolaborasi tiga kementerian Kementerian Komunikasi dan Informasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengar